Operasi militer pasukan Israel di Rafah dikabarkan bakal berakhir dalam 2 minggu. Disebutkan pula kepemimpinan Israel akan memutuskan langkah selanjutnya jika kesepakatan gencatan senjata tak tercapai. Sebuah sumber keamanan yang anonim menegaskan, operasi militer Israel itu belum berhasil membawa pulang para sandera. Selain itu, rencana The Day After untuk menggulingkan militan Hamas juga menemui kegagalan. Pasalnya, belum adanya alternatif untuk menggantikan kelompok tersebut sebagai administrator di jalur Gaza. Dikutip dari Tribun News, hal itu pun membuat operasi fase B Zionis menemukan titik buntu. Dalam fase B ini, IDF berencana untuk menghabisi Hamas di Rafah. Seperti diketahui, militer Israel menuding kota di selatan Gaza itu sebagai benteng terakhir pertahanan Hamas. Setelah itu, Israel berencana untuk menunjuk pihak lain sebagai administrator pemerintahan di jalur Gaza. Israel sendiri menolak usulan Amerika Serikat dan pihak lain yang meminta otoritas Palestina menjalankan fungsi pemerintahan di Gaza. Mulanya, Israel ingin membujuk para klan dan keluarga di Gaza untuk bersedia menjadi penguasa baru dengan sejumlah kompensasi. Namun, rencana ini tak berhasil seiring dengan kegagalan IDF memberangus Hamas sejak pecahnya perang pada 7 Oktober 2023 silam. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.